Halo Sobat Gaskan, berjumpa kembali di channel Jonot Arta TV Oke, pada kesempatan kali ini kita akan Gaskan menuju ke Kuta Kita akan lihat situasi Kuta, Arya, dan Gangpo Base Line 1 dan 2 Oke, sekarang saya tepat berada di Kuta Square Pada sore hari ini, tepat hari Minggu ya, hari libur Jam 4 sore, jadi sekarang saya tepat berada di Kuta Square Jadi beginilah situasi Kuta Square tidak jauh berbeda dari bulan-bulan lalu Tapi hari ini, di hari Minggu, lumayan ada, mulai ada pengunjung ya Ada beberapa pengunjung yang mulai parkir di pinggir-pinggir badan jalan dari Kuta Square Kita lihat beberapa motor dan mobil yang parkir di sore hari ini Pengunjung-pengunjung parkir yang berada di Kuta Square Oke, kita akan lanjut menuju ke jalan Badai Kuta Juga kita akan melihat dan mereview kondisi dan keadaan terkini Atau perkembangan terkini dari gang yang sangat fenomenal dan legendar sekali di Bali Yaitu Gangpo Base Line 1 dan 2 Oke, sekarang saya tepat berada di jalan Pantai Kuta Tepatnya berada di depan Hard Rock Shop Dan ini adalah beberapa hotel yang ada di jalan Pantai Kuta Yaitu Grand Ina Grand Ina Kuta Jadi beginilah situasi Grand Ina Kuta di sore hari ini Ini adalah di depan kita adalah akses menuju ke Pantai Kuta Masih ditutup ya Sekarang adalah last dari PPKM darurat jilid kedua Kemarin sudah ada jilid pertama sampai dengan tanggal 20 Juli Sekarang itu jilid kedua itu sampai dengan 25 Juli Semoga tidak ada perpanjangan PPKM darurat lagi Dan semua kembali normal Dan semua pasien COVID-19 sembuh Dan tidak ada lagi peningkatan pasien COVID-19 di Indonesia dan dunia Oke, semoga semua kembali normal Dan pariwisata Bali kembali bangkit dan ramai seperti sedia kalah Oke, kita akan lanjut menuju ke Gang Opis Line 1 Dan ini adalah seputaran parkir dari Jalan Raya Kuta Yang biasanya ramai di hari Minggu kali ini Kelihatan sepi sekali Dan biasanya ya rame, lumayan rame Walaupun keadaan pandemi itu sangat lumayan rame Tapi karena keadaan PPKM darurat itu menjadi ya sangat signifikan berkurang Kita akan langsung masuk ke menuju ke jalan Popis Line 1 Kita akan masuk ke Gang Opis Line 1 Oke, sobat gas kan Kita bisa lihat di kiri kita ini Restorannya buka Kita juga bisa lihat sebelah kanan ini Masih sama seperti bulan-bulan lalu Tutup Kita akan lanjut melihat ke dalam Ke Gang Opis Line 1 Biasanya di sore hari ini Lumayan banyak sih orang ataupun masyarakat yang berjogging Di seputaran Kuta Area Tepatnya juga di Gang Opis Ataupun bersepeda Menikmati keindahan pantai kuta Sambil juga beraktivitas dan berolahraga ya Di Kuta Area Jadi situasi terkini di Gang Opis Line 1 Tidak jauh berbeda dengan Berapa bulan yang lalu Masih kita lihat banyak sekali ya Ruko-ruko ataupun toko yang masih tutup Dan kita bisa lihat Padang-padang ilalang Ataupun padang-padang yang Rumput-rumput ini Mulai-mulai bertumbuhan ya Di pinggiran toko Ataupun ruko-ruko yang ada di Gang Opis Line 1 Oke, sobat gas kan Disini sebenarnya banyak sekali terdapat Penghinapan-pinginapan yang murah sekali Dan banyak disukai oleh Traveler dunia yang Ya, budgetnya yang lumayan Murah dan sangat disukai oleh Traveler-traveler mancanegara Kita bisa lihat disini adalah Salah satu restoran yang ada Di jalan Gang Opis Line 1 Jadi beginilah situasinya Dan kita akan terus lanjut Menuju Masuk ke dalam Menuju ke Gang Opis Line 1 Jadi ya Situasinya masih Kita lihat Masih seperti Bulan-bulan lalu ya Situasinya masih Sepi Dan hanya beberapa Mungkin Spa terapis yang Buka di Sore hari ini Yang menawarkan Jasanya Untuk Pemijatan Dan ada restoran juga Yang buka di Sore hari ini Kita bisa lihat Jadi beginilah Situasi terkini Gang Opis Line 1 Tepat jam 4 sore Hari Minggu ya Hari Minggu Yang biasanya Hari Minggu adalah Hari Weekend Dan biasanya itu Ramai Walaupun di Bali Sekarang bulan Juli Itu lumayan Biasanya Mulai Hake Session Tamu-tamu mulai Berdatangan Dan tamu-tamu mulai Mengadakan Wedding Ataupun acara-acara Dan event-event Di Bali Tapi mau ingat Sekarang PPKM Dan pandemi Seperti ini Mungkin Rencana-rencana Untuk ada event Dan wedding itu Diundur Dan diundur Lagi ya Oke semoga Pandemi ini Dan virus ini Cepat menghilang Dari dunia Dan tidak ada lagi Dan semua Kembali normal Dan kita bisa Melaksudkan aktivitas Tanpa patas ya Dan bisa Meraih Rejekil kembali Dan membayar hutang juga Dan semoga Semoga kembali normal Oke sobat guys Jadi begitulah Informasi Perkembangan terkini Gangpopis Line 1 Di depan kita akan Belok kiri Menuju Gangpopis Line 2 Kita akan Lihat Situasi terkini Atau perkembangan Situasi terkini Gangpopis Line 2 Dimana Gangpopis Line 2 Biasanya Lebih ada Kehidupan ya Dibanding Gangpopis Line 1 Kita akan Lihat situasinya Di sore Hari ini Dimana Gangpopis Line 2 Juga Dulu adalah Markas dari Band Yang sangat Terkenal dari Bali Yaitu Superman Is Dead Ataupun SID Disana Terdapat Twitchbar Milik dari Bleachering Tapi sekarang Twitchbar Sudah pindah Ke jalan Bunisari Tepatnya Di jalan Bunisari Tapi Twitchbar Keliatannya Masih tutup Karena Twitchbar Biasanya Buka itu Dari jam 7 malam Ya Sebenarnya Hari ini Cuacanya Sangat cerah Sekali Bagus Sekali Untuk Menikmati Sunset Baik-baik Di Pantai Seperti Bali Pantai Kuta Pantai Dreamland Pantai Di Sutaran Uluwatu Di Pecatu Di Ungasan Di Pandawa Juga Dan yang Lainnya Itu Banyak Sekali Bisa Menikmati Sunset Di Sore Hari Ini Juga Karena Cuacanya Yang Sangat cerah Sekali Tapi Sayangnya Ini adalah PPKM Darurat Dalam Situasi PPKM Darurat Itu Sangat Sulit Sekali Karena Akses Akses Objek Visata Seperti Pantai Juga Masih Ditutup Saat Ini Sampai Dengan Tanggal 25 Kemungkinan Besok Tanggal 26 Sudah Mulai Dibuka Bertahap Semoga Objek-objek Visata Kembali Dibuka Dengan Normal Semoga Tidak Terjadi Lagi Pembatasan Karena Objek Visata Seperti Pantai Itu Sangat Bermanfaat Untuk Menenangkan Pikiran Dan Juga Rekreasi Yang Dibutuhkan Oleh Wisatawan Manca Negara Domestik Dan Masyarakat Oke Oke Sampai 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 Di Jalan Gang Popes Land 2 Oke Kita Sudah Berada Di Depan Gang Popes Land 2 Jadi Kalau Lurus Kesana Temusnya Di Jalan Legian Disana Terdapat Banyak Sekali Hiburan Hiburan Dari Cafe Restoran Bar Dan Pojok Kanan Nanti Kalian Bisa Klik Link Disana Situasi Legian Bali Malam Minggu Oke Jadi Kita Sekarang Tepat Berada Di Jalan Gang Popes Land 2 Jadi Beginilah Situasi Kita Bisa Lihat Di Kiri Kita Itu Rumput Rumput Liar Mulai Tumbuh Di Depan Dari Ruko Ruko Yang Berada Di Jalan Gang Popes Land 2 Jadi Ini Beberapa Situasi Restoran Ataupun Ruko Depan Ruko Yang Berada Di Jalan Gang Popes Land 2 Saat Ini Kita Terus Lanjut Melihat Situasi Terkini Kuta Area Tepat Sekarang Di Jalan Gang Popes Land 2 Nanti Kita Juga Lihat Situasi Mall Yang Biasanya Rame Walaupun Keadaan Panepi Yaitu Biswak Mall Kita Lihat Situasinya Ini Salah Satu Restoran Yang Buka Di Sori Hari Ini Kemayian Ada 3 Sampai 4 Ataupun 5 Pengunjung Di Sori Hari Ini Di Salah Satu Cafe Juga Restoran Yang Berada Di Jalan Dugang Pukes Line 2 Di Sori Hari Ini Oke Sampai Dikaskan Melihat Situasinya Tergini Di Gang Popes Line 2 Banyak Sekali Toko Restoran Ruko Yang Mulai Tidak Terurus Kita Bisa Lihat Mulai Ada Ditumbuh Rumput Rumput Liat Dan Sebagainya Oke Sampai Gaskan Sekarang Kita Berada Di Depannya Tempat Pemasukan Barang Atau Item Item Dari Biswok Mall Kuta Bali Jadi Di kanan Kita Ini Area Dari Biswok Mall Kuta Bali Jadi Kemungkinan Biswok Mall Itu Mulai Buka Mulai Besok Ataupun Nanti Ataupun Setelah PPKM Darurat Itu Selesai Kemungkinan Biswok Mall Akan Buka Lagi Dan Mudah Mudahan Kembali Ada Diskon Diskon Yang Lumayan Besar Di Biswok Mall Kuta Bali Dan Pengunjung Mulai Ramai Kembali Berkunjung Ke Biswok Mall Kuta Bali Kita Terus Lanjut Menurut Jalan Gang Popes Land 2 Jadi Beginilah Situasinya Gang Popes Land 2 Di Sore Hari Ini Tepat Jam 4 Sore Oke Di Sebelah Kiri Kita Ini Adalah Salah Satu Hotel Yang Ada Di Gang Popes Land 2 Dulu Ini Adalah Hotel Dekuta Bali Jadi Dulu Adalah Ini Adalah Hotel Dekuta Tapi Sekarang Adalah Berganti Nama Adalah Berganti Management Dan Juga Berganti Owner Di Banyak Sekali Hotel Hotel Di Bali Yang Sudah Dijual Dan Berganti Pemilik Jadi Ini Adalah Salah Satu Kotik Di Sebelah Kiri Kita Ini Satria Kotik Jadi Beginilah Situasi Satria Kotik Di Sore Hari Ini Biasanya Juga Sebelum Pandemi Ini Juga Sangat Rame Sekali Satria Kotik Banyak Di Penginapan Ini Dinapi Oleh Berbagai Temu Mancanegara Maupun Domestik Dan Oke Sahabat Sebelah Kanan Kita Biasanya Banyak Sekali Pedagang Di Sini Yang Menyenangkan Pakaian Baik Itu Pakaian Pantai Dan Lainnya Dan Juga Pernak Pernik Dan Juga Oleh Kas Bali Di Sebelah Kanan Kita Ini Oke Depan Ada Salah Satu Yang Buka Ini Di Depan Kita Ini Ada Salah Satu Yang Buka Di Sore Hari Ini Menyenangkan Pakaian Pakaian Pantai Dan Juga Dress Yang Bagi Wanita Oke Kita Sudah Tembus Di Jalan Pantai Kuda Jadi Beginilah Situasi Di Jalan Pantai Kuda Tepatnya Arah Menuju Kegang Popis Lain 2 Kita Akan Lanjut Melihat Situasi Salah Satu Mall Yang Berada Di Kuta Area Yaitu Bispok Mall Kuta Yang Biasanya Sangat Rame Di Hari Minggu Weekend Kali Ini Tapi Karena Mengingat PPKM Juga Dan Lagi Era Pandemi Jadi Situasinya Kita Bisa Lihat Sendiri Sepi Depan Itu Akses Parkir Dari Bispok Mall Kuta Juga Ditutup Sementara Jadi Beginilah Situasi Di Depan Dari Bispok Mall Kuta Oke Sebelah Kiri Ini Biasanya Banyak Juga Yang Orang Masyarakat Yang Lakukan Aktivitas Berorahraga Disini Seperti Sepeda Berjogging Dan Juga Skateboarding Disini Biasanya Sore Hari Ini Belum Ada Kemungkinan Nanti Jam 5 Atau Jam Setengah Naman Ada Yang Berjogging Dan Bersepeda Ataupun Main Skateboard Jadi Inilah Situasi Bispok Kuta Mall Bali Jadi Kita Bisa Lihat Sendiri Bispok Kuta Bali Sampai Saat Ini Masih Tutup Yang Sangat Singkat Sampai Jam 8 Malam Dijingankan Buka Toko Mall Ataupun Pada 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 Lain Jadi Dalam Rangka Ataupun Penerapan PPKM Darurat Itu Cuma Dijinkan Ruko Ruko Ataupun Mall Sampai Jam 8 Malam Tapi Hari Ini Adalah Hari Terakhir Dari PPKM Darurat Kemarin Udah Ada Yang Pertama Itu Sampai Dengan 20 Juli Dari Tanggal 3 Juli Sampai Dengan 20 Juli Dan Kemarin Diperpanjang Lagi Dari 20 Juli Sampai Dengan 25 Juli Yang Kedua Jadi Semoga Ini PPKM Darurat Terakhir COVID-19 Dan Seluruh Dunia Kembali Normal Dan Pariwisata Bali Kembali Ramai Seperti Dulu Dan Sampai Jumpa Di video Berikutnya Dan Hari Ini Sampai Disini Video Kita Dan Sampai Berjumpa Lagi Di video Selanjutnya Update Terbaru Tentang Bali Dan Indonesia Kedepannya Dan Salam Gaskan Sampai Sampai Sampai